Sobat Diet Kalori, bertemu kembali bersama saya Rweneka, founder dari Diet Kalori. Kunci sukses keberhasilan diet itu cuma satu sebetulnya, yaitu disiplin. Kuncinya ada di kata disiplin. Disiplin dalam berbagai macam hal. Disiplin menjadikan diri kita senantiasa mengikuti aturan yang ada atau mengikuti ketentuan yang berkaitan dengan diet atau program penurunan berat badan, misalnya kita menjaga untuk tidak minum-minuman manis. Kita disiplin, kita tidak bisa colong-colongan, kita tidak bisa terus kemudian ah sedikit saja, kita tidak bisa terus kemudian ah nyoba-nyoba, ah ah ah. Nah kata-kata semacam seperti itu, kata-kata pembenaran, kata-kata yang jauh dari kata disiplin itulah yang membuat seringkali seseorang itu gagal. Atau kita bisa coba besok, atau misalnya yang sudah ada ketentuan dibatasi per hari cukup mengkonsumsi makanan sekian ribu kalori. Terus kemudian ada makanan favorit, terus kemudian kita konsumsi dengan anggapan besok dibakar. Nah ketidakdisiplinan semacam seperti itulah yang seringkali menjadikan seseorang gagal dalam program penurunan berat badan. Disiplin juga berkaitan dengan makanan, berkaitan dengan minuman, berkaitan dengan jam tidur. Kita cukupi kebutuhan tidur kita, kita bangun pagi, dan juga disiplin dalam berolahraga. Buat jadwal ketentuan, seminggu berapa kali, berapa menit, dan disiplin. Taati ketentuan-ketentuan tersebut. Itu adalah kunci sukses keberhasilan program penurunan berat badan Anda. Banyak sekali di luar sana yang men-share keberhasilan mereka, menurunkan berapa puluh kilogram dari berat badan mereka, banyak yang bisa mengubah berat badan yang tadinya gemuk, berlebihan, berat badannya memiliki lemak di beberapa bagian tubuhnya, dan mereka berhasil menghilangkan itu semua, dan kata kuncinya kalau Anda perhatikan semuanya berpegang teguh terhadap prinsip yang mereka jalani atau dengan kata lain yaitu disiplin. Disiplin dalam menjalani keseharian mereka, disiplin dalam mematuhi setiap ketentuan bagi diri mereka sendiri, jadi komitmen yang ada itu adalah oleh diri Anda dan untuk diri Anda sendiri, bukan dengan orang lain. Percuma kalau misalnya Anda punya personal trainer, percuma kalau misalnya Anda punya ahli gizi, dokter, dan lain sebagainya yang mendampingi program penurunan berat badan Anda, tetapi komitmen, tetapi disiplin terhadap diri Anda sendiri, tidak Anda tanamkan betul, maka semuanya akan terasa percuma. So, bagi kalian yang saat ini sedang mengalami atau menjalani program penurunan berat badan, kata kuncinya ada di kata disiplin. Jadikan itu kebiasaan, ketika kalian sudah memulai rutinitas baru, kebiasaan baru tersebut dengan mendisiplinkan diri kalian, minggu ketiga kalian akan melakukannya dengan terbiasa atau auto. Terima kasih telah menonton!